Terima kasih. Aku percaya hadirat Tuhan bukan sekedar pada saat ini saja kami rasakan, tapi seterusnya kami mau selalu ada dalam hadiratmu, karena di dalam hadirat Tuhan perkara besar terjadi. Terima kasih Bapak Roh Kudus yang berbicara, kami siap mendengar di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama katakan, Amen. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang sekali berjumpa kembali. Jadi kita semua adalah anaknya, dan dia memperhitungkan selalu apapun kerugian kita yang diakibatkan oleh si jahat. Karena selalu prinsipnya kalau si jahat melemparkan apel, akan digantikan jadi jus apel sama Tuhan. Tuhan selalu membuat keindahan dibalik sebuah keburukan atau kesulitan atau kesengsaraan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan selalu menjaga dan Tuhan selalu membela anak-anaknya. Kita akan membahas firman Tuhan tentang apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan utarakan kepada bangsa Israel lewat hambanya yaitu Yosua. Dan janji-janji Tuhan itu sama seperti yang kita baca, ada 7 ribu lebih janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan tahu ketika kita baca, ketika kita mulai bergetar hati kita, dikuatkan ketika kita baca, tapi nanti ketika kita kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, ketika mata dan telinga kita melihat dan mendengar perkara-perkara yang tidak enak di dalam dunia ini, gampang sekali untuk kita lupa akan apa yang kita baca atau apa yang kita dengar dari apapun khotbah atau pemberitaan firman yang kita dengar. Oleh sebab itu, ketika dia memberikan janjinya kepada Yosua, kepada hambanya, untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, kemudian dia mulai keluarkan kata-kata yang sangat luar biasa kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah. Kata ini atau kalimat ini adalah kalimat yang diutarakan kepada Yosua bahkan sebelum dituliskan di kitab Yosua. Sudah ada di kitab ulangan dan itu bahkan sampai empat kali di kitab ulangan ketika mulai ada pemberitahuan atau transisi yang nantinya dari Musa, kepemimpinan dari Musa akan diberikan kepada Yosua. Dan berkali-kali di kitab ulangan ini, kata kuatkan dan teguhkan pun juga diberikan kepada Yosua. Jadi jauh sebelum akhirnya nanti Yosua mendekati tanah perjanjian. Jauh sebelum kita mendekati tahun 2021, sudah banyak janji Tuhan. Sudah banyak peneguhan-peneguhan firman Tuhan yang diberikan kepada kita semuanya. Kita mau belajar. Sebentar lagi saya percaya semuanya akan beres. Semuanya akan dihalau sama Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan terus dibawa sampai keseberang dengan selamat kita semuanya sehat. Keluarga kita dibuat sehat bahkan disembuhkan kalau sedang sakit. Saya percaya ketika kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Iman kita menentukan apapun yang kita percaya dalam hidup ini. Sehingga kuasa Tuhan nantinya bekerja lewat kehidupan kita masing-masing. Di kitab Yosua, kalimat ini kuatkan dan teguhkan itu sampai diutarakan empat kali. Dan uniknya, kalimat ini kuatkan dan teguhkan diutarakan oleh Tuhan kepada Yosua setelah janji Tuhan. Setelah janji Tuhan. Dan janji Tuhan yang diberikan kepada Yosua ini adalah janji-janji yang luar biasa detail dan janji-janji yang kalau kita baca pun kita akan melihat dan mungkin menggelengkan kepala. Kita akan katakan, wow luar biasa janjinya. Sebuah peneguhan, sebuah janji, sebuah penyertaan dan perlindungan yang sudah pasti Tuhan akan berikan kepada Yosua. Tapi mengapa kata-kata kuatkan dan teguhkan itu sampai diutarakan lagi sama Tuhan sampai empat kali. Ada sebuah pesan yang Tuhan mau berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Karena janji Tuhan adalah janji Tuhan. Tapi realita hidup adalah realita hidup. Dan Tuhan tahu kita sebagai manusia orientasinya daging. Dia tahu apa yang kita lihat dengan mata jasmani dan dengar dengan telinga jasmani kita, itu kerap kali adalah layer pertama yang membuat kita takut dan gentar. Dan dia tahu di situ janjinya bisa terkompromi. Karena manusia tidak tahu caranya bagaimana mengatasi ketakutan yang ada di depan matanya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan janji, kemudian Tuhan memberikan caranya bagaimana. Supaya kita terus berpegang kepada janji Tuhan. Kita baca sama-sama di Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima mengatakan begini. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari Padanggurun dan Gunung Lebanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Detail. Kapling-kaplingnya pun detail. Dikasih sama Tuhan. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, bukan sekedar waktu sampai masuk ke dalam tanah perjanjian saja, tapi janji Tuhan itu melebihi itu bahkan dikatakan kepada Yosua, seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu beserta dengan kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu sekalian. Walaupun secara emosi kita tidak rasa, tapi penyertaan Tuhan selalu ada, dan selalu dijanjikan ada dalam hidup kita dan keluarga kita. Nah, setelah Tuhan berbicara begini kepada Yosua, dan ini merupakan janji-janji yang luar biasa, dasyatnya dan hebatnya, mulailah keluar kata-kata ini kepada Yosua. Kalau sampai ada pengulangan di dalam Alkitab yang kita baca, itu berarti pesan itu sangat luar biasa pentingnya. Dulu pertama kali waktu saya mulai diperbolehkan membawa mobil sendiri oleh ayah saya, waktu pertama kali saya belajar untuk menyetir mobil dan kemudian dilepaskan sendiri, itu pesannya sampai berkali-kali. Karena dia tahu jalan mana yang saya akan lewati, dan dia tahu bahwa di jalan itu ada jalan-jalan yang ada lubangnya, atau lampu merahnya, atau tanda lampu lalu lintasnya kurang jelas. Dia sampai memberi tahu saya berkali-kali untuk mengingatkan. Dan saya katakan, ya sudah tahu, ya sudah tahu. Dia tetap kasih tahu. Karena dia mau pastikan bahwa saya betul-betul ingat akan pesan-pesan dia. Kuatkan dan teguhkanlah. Kuatkan dan teguhkanlah. Empat kali Tuhan bicara kepada Yosua setelah janjinya yang luar biasa diberikan. Kuatkan dan teguhkanlah. Ayatnya yang ke-6, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Kalimat yang pertama ini mengatakan kepada Yosua, pimpin mereka. Kuasai mereka. Kuasai bangsa ini. Beritahu kepada mereka, apa yang aku beritahu kepadamu. Kalau kita bisa artikan kepada hidupan kita masing-masing, kita semuanya adalah pemimpin dari kehidupan kita masing-masing. Kita semuanya adalah pribadi yang memimpin kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, Tuhan mau beritahu kepada kita. Kuasai dirimu. Lead yourself. Kuasai dirimu. Kuatkan dan teguhkan. Kuasai dirimu. Sebentar lagi aku akan bawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kuasai hidupmu. Tahun 1952, perenang profesional Florence Chadwick. Seorang perenang yang profesional yang sudah berkali-kali melewati beberapa selat-selat dan dia melakukan perenang yang sangat jauh. Saya nggak tahu istilahnya apa. Renang maraton atau apa. Pokoknya jauh ya. Merenangnya jauh. Di laut. Satu waktu dia berenang dari pulau Catalina, mau menuju ke dataran atau pantai di California. Jaraknya sekitar 41 kilo. Kira-kira sudah hampir mendekat dengan pantai. Florence Chadwick dan timnya, karena dia berenang didampingi oleh, waktu itu ada ibunya juga di perahu yang menyertai dia. Menjaga bersama-sama, menjaga dia waktu dalam proses berenang itu. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan kabut yang sangat tebal. Sangat tebal. Dan dia tidak bisa melihat, dan timnya juga tidak bisa melihat, ujung daripada perjalanan atau pantai itu. Dan akhirnya, Florence Chadwick menyerah, Bapak Ibu. Dia katakan kepada timnya, angkat saya ke perahu. Ketika dia akhirnya masuk ke dalam perahunya, ketika mereka terus ada di atas laut dan menuju ke arah pantai, kabutnya akhirnya terkuak dan mereka bisa melihat pantai California yang jaraknya hanya sebenarnya satu kilo. dari posisi di mana Florence Chadwick menyerah. di semua keberhasilan dia untuk menaklukkan banyak selat dan banyak pulau-pulau untuk akhirnya dia berenang ya. Dia selalu kutip tentang kegagalannya pada saat itu. dia katakan, jangan biarkan kabut kehidupan menguasai hidupmu dan engkau kehilangan arah dan tidak sampai kepada tujuan. jarak satu kilo bagi seorang perenang Florence Chadwick ini is nothing. Itu seperti mungkin bagi kita yang bukan perenang profesional, mungkin cuma jarak 10 meter kali. Jadi dia sangat menyesal, karena di mana dia menyerah, pantainya itu sangat dekat dengan titik di mana dia menyerah. Saya suka dengan banyak sekali yang ditulis di Masmur ketika Daud mengatakan kepada jiwanya sendiri. Banyak kali Daud mengatakan atau berbicara kepada jiwanya sendiri. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Rest on my soul. Berkali-kali dia katakan begitu. Setiap kali Bapak Ibu menghadapi ketakutan atau apapun, ingat janji Tuhan. Dan katakan kepada jiwamu. Kuasai hidupmu. Tenanglah engkau. Tenanglah engkau hai jiwaku. Karena tidak lama lagi, kita akan dibawa ke dalam tanah perjanjian kita masing-masing oleh Tuhan. Semua daripada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Diperlakukan dengan semena-mena oleh si jahat. Dia Bapak kita. Dan dia Bapak yang mempunyai sumber yang tidak ada batasnya. Apapun itu. Damai sejahtera tidak ada batasnya. Sukacita tidak ada batasnya. Kasih tidak ada batasnya. Iman tidak ada batasnya. Makin kita terus mengerti bahwa kita punya akses kepada Bapak kita, sumber itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Ingat kita sudah bahas berkali-kali di waktu yang lalu, kalau kita merasa memiliki apa yang lepas dari tangan kita akan terlepas dari hidup kita. Tetapi kalau kita punya akses kepada Bapak kita yang tidak punya batas, apa yang terlepas dari tangan kita tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Karena sumber itu selalu menyeplai, selalu seplai semuanya yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Kuasai hidupmu. Karena janji Tuhan, itu adalah ya dan amin. Ya dan amin. Kuatkan dan teguhkan. Kemudian Tuhan memberikan tiga poin kepada Joshua. Setelah dia katakan kuasai hidupmu, kuasai bangsa ini, pimpin bangsa ini, dilanjutkan di ayat yang berikutnya. Di ayat yang ketujuh, firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Keluar lagi kalimat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Dengan kata lain, ketika aku sudah memberikan janjiku, aku pastikan bahwa aku selalu menyertai dan melindungimu sampai keseberang dengan selamat. Sekarang, taat sama aku. Ini masalahnya. Dan Tuhan tahu. Dulu waktu saya masih kecil, saya kasih analogi begini. Dulu waktu saya masih di bangku SD. belum ada mal di Jakarta. Yang sebuah tempat keramean, tempat pusat perbelanjaan yang cukup populer di Jakarta itu namanya Pasar Baru. tempat yang sangat rame. Yang dikunjungi oleh ribuan orang setiap minggu. Saya tidak pernah lupa ketika papa dan mama saya membawa saya ke situ. Mereka berdua memegang tangan saya. Papa selalu di kanan, mama selalu di kiri saya. dan saya tahu mereka menyertai saya. Saya tahu mereka memegang tangan saya. Tetapi, waktu kami berjalan, mata saya bukan lihat ke papa atau ke mama. Mata saya kan lihatnya ke depan. Memperhatikan langkah-langkah saya. Dan yang saya lihat di depan saya adalah keramean yang begitu begitu banyak orang di depan saya. Begitu padat dengan orang. Dan karena masih pendek, saya melihatnya hanya kaki-kaki saja di depan saya. Ini yang Tuhan sedang beritahu kepada mereka. Karena begini, Bapak Ibu. Janji Tuhan, pasti. Penyertaan Tuhan pasti. Tapi Tuhan tahu bahwa sebelum nanti masuk ke dalam tanah perjanjian, bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua akan melewati sungai Yordan. Sungai yang sangat deras airnya. Tuhan tahu bahwa sebentar lagi mereka akan menghadapi tembok Yeriko. Tembok yang sangat tebal, yang kokoh, luar biasa. Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa di mata kita, di depan mata kita, kita tetap akan melihat kesulitan hidup. kita akan mendengar kabar-kabar buruk di dalam dunia ini. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Makanya dia pastikan kepada Yosua, kuasai bangsa itu. Kuasai hidupmu. Dan dengan spesifik, dia katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dengan kata lain, terobos badai itu. Dengan saya, pastinya. lewati sungai itu. Saya tidak akan kasih kamu jalan pintas. Tapi itu sungai deras, Tuhan. Nanti Bapak Ibu tinggal baca seterusnya di kitab Yosua. Lewati. Bagaimana caranya? Laut aja aku belah, apalagi sungai. Masukkan kakimu. It's an act of faith. Tindakan iman. Celupkan kakimu di situ. Dan akhirnya terbelah sungai yang sangat deras itu. Sampai Alkitab mencatat, di salah satu ujung daripada sungai Yordan itu, sepertinya dibuat sebuah bendungan, karena airnya semuanya tertahan di situ. Begitu dasyatnya Tuhan. Jadi dia katakan, nanti kalau kamu melewati sungai deras, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan cari jalan pintas, terobos dengan saya. Memang mengerikan, seringkali kita lihat sesuatu yang orientasinya, karena kita melihat sendiri, mendengar sendiri, mengerikan. Tuhan mau beritahu kepada kita. Dengan kekuatan sendiri, gak mungkin kita bisa terobos badai. Tapi dengan dia, kita akan dibawa sampai keseberang dengan selamat. Dan seringkali dia akan mulai beritahu kepada kita. Lakukan dengan iman. Setapak demi setapak. Aku akan bawa kamu sampai keseberang. Berapa kali, di kota saya yang sangat rame dan penuh dengan kemacetan, ketika di depan saya mulai ada macet, dan kemudian saya mulai panik ketika mau berpergian ke sebuah tempat yang saya lihat di waktu sudah akan telat. Saya beberapa kali sempat masuk ke dalam gang-gang kecil untuk cari jalan, istilahnya jalan tikus, jalan pintas. dan akhirnya tanpa saya sadari, saya justru makin telat. Karena justru di dalam jalan-jalan kecil ini saya terperangkap. Firman Tuhan katakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terus maju. Taat. Jangan tunda ketaatan. orang salah jalan lima menit sama orang salah jalan sepuluh menit yang sepuluh menit lebih lama baliknya ke jalan yang benar. Jadi kalau sudah sadar saya salah jalan cepat-cepat balik ke jalan yang benar. Jangan tunda waktu. Jangan tunda ketaatan. Poin yang berikutnya Bapak Ibu. Di ayatnya yang ke delapan Firman Tuhan mengatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Poin yang berikutnya adalah setelah kita diminta sama Tuhan menguasai diri taat jangan tunda ketaatan. renungkan firmanku siang dan malam. Ingat sama janji-janjiku. Renungkan itu siang dan malam. Perkatakan firmanku siang dan malam. Kata merenung di bahasa Ibrani adalah sebuah kata yang sangat luar biasa. Kata ini yang artinya adalah hagai. Hagah. Kata hagah ini adalah kata yang mengartikan bahwa bukan sekedar direnungi tapi artinya ditangisi. Wow. Kemudian kata malam di sini arti sebenarnya adalah lalilea itu adalah sebuah tangisan di malam hari. Sebuah tangisan di malam hari. Sebuah kesedihan di malam hari. Jadi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Walaupun dia sudah kasih janji dan dia menyertai kita kerap kali kita akan melewati hari-hari sulit dan dia tahu kita akan mengalami kesulitan dia tahu kita akan mencucurkan air mata dia tahu hari-hari dimana kita akan menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Oleh sebab itu dia katakan renungkan janji-janjiku perkatakan janji-janjiku di hari-hari sulitmu. Bukan sekedar hari-hari yang penuh dengan suka tapi di hari-hari yang penuh dengan duka justru perkatakan firmanku. Justru renungkan janji-janjiku siang dan malam supaya perjalananmu beruntung. Karena seringkali jalan-jalannya Tuhan itu dalam tanda kutip aneh. Sampai-sampai waktu mereka disuruh mengelilingi tembok Jericho kalau dipikir-pikir Tuhan yang penuh dengan kuasa Tuhan yang sudah menjanjikan banyak keselamatan bagi bangsa Israel dan mereka sudah pasti menang sudah pasti akan menduduki tanah perjanjian kok masih dibawa ke dalam proses-proses yang dalam tanda kutip aneh kan bisa saja tembok yang besar itu Tuhan langsung hancurkan tapi kenapa disuruh puter-puter dan ada kemungkinan ketika lagi puter-puter dan mereka hanya bersorak tiup sangka kalah kelihatannya bodoh makanya di hari yang terakhir ketika mereka dalam proses mengepung tembok Jericho di Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan begini tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersorak lah maka kamu harus bersorak ketika Tuhan katakan kepada kita kapan kita bicara ingat akan perintah Tuhan ingat apa yang firman Tuhan bagikan pada hari ini saya mau kita betul-betul mengerti karena setiap hari pasti ada saja kesulitan kehidupan yang kita lihat dan kita punya kecenderungan untuk mengeluarkan kata-kata negatif oleh sebab itu kita harus mengerti konteks ini sebenarnya pasti juga mereka berpikir Tuhan kan bisa saja merubuhkan tembok Jericho dalam waktu sekejap atau okelah satu hari saja kita putar-putar tembok Jericho dan langsung hancur ini berhari-hari berhari-hari ada kemungkinan besar mereka mereka saat itu bosan mereka berpikir ini bodoh ini kok gak ada sepertinya gak ada jawabannya itu pun yang kita rasakan hari lepas hari seringkali kita merasakan bahwa kok begini-begini saja kan hutangku bisa terbayar dalam hitungan satu hari tapi kenapa berlarut-larut kan kesembuhanku bisa saja langsung pulih total dalam waktu satu hari tapi kenapa harus ada prosesnya dan itu yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita masing-masing bahwa itu bukan sekedar hanya putar-putar tembok saja Tuhan Tuhan mengajarkan sebuah kesetiaan sebuah proses yang memerlukan sebuah kesabaran memerlukan sebuah kepercayaan iman kepada Tuhan dan kita makin mengerti oh begini toh cara Tuhan walaupun di depan manusia sepertinya dalam tanda kutip bodoh dan tidak masuk akal itu makanya dari awal ketika janji sudah diberikan Tuhan terus katakan kepada Yosua kuatkan dan teguhkan kuatkan dan teguhkan karena aku akan bawa kamu ke dalam peristiwa proses kehidupan seperti ini harus melewati sungai yang sangat deras harus mengelilingi tembok yang kelihatannya tidak masuk di akal dan memang akhirnya jawabannya dan ketika tembok itu runtuh memang betul-betul tidak masuk di akal jadi kadang-kadang memang prosesnya tidak masuk di akal prosesnya tidak enak jawabannya pun dasyat tidak terpikirkan sama pikiran dan hati kita itulah Tuhan kita itulah dasyatnya dan kehebatan Tuhan kita kalau tidak perlu mengatakan apa-apa tidak ada kata-kata yang bisa kita katakan tidak usah memperkatakan apapun kita sudah belajar di waktu yang lalu Matthew 6 31 jangan khawatir dan berkata jangan khawatir dan berkata apa apakah yang akan kami makan minum dan pakai ya jadi jangan-jangan sekedar hanya tidak boleh khawatir saja Tuhan Yesus katakan tapi juga jangan berkata jangan keluarkan kata-kata negatif perkatakan kata-kata positif dalam kehidupan kita saya tahu itu sulit apalagi ketika kita mengalami hari-hari yang tidak enak tapi firman Tuhan katakan ketika kita melakukan itu perjalanan kita akan beruntung poin yang berikutnya Joshua pasal yang pertama ayat yang ke-9 mengatakan bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu kembali keluar lagi kalimat ini janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi sudah pasti sebelum kita masuk ke dalam tanah perjanjian kita kita akan dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita kita bahkan mungkin akan disakiti hatinya oleh orang-orang yang terdekat bahkan sekarang ini saya mengerti dalam kondisi kehidupan saat ini dimana kita dalam tanda kutip dikurung di rumah kita masing-masing kita lebih banyak spend waktu di dalam rumah kita masing-masing ketemunya dia lagi dia lagi orang itu lagi orang itu lagi ada kemungkinan besar terjadi percecokan antara suami istri antara anak dan orang tua dan ini kesempatan-kesempatan dimana iblis akhirnya masuk dan berusaha mencuri sukacita dan damai sejahtera memecahkan keluarga justru saat-saat seperti ini inilah sekolah kehidupan dimana kita akhirnya melihat sendiri oh ini toh kelemahan saya ternyata saya kurang sabar ternyata saya kurang murah hati ternyata saya kurang toleransi jadi itu yang harus kita lihat kita sudah pernah belajar tentang sekolah kehidupan jangan tuding-tuding orang lihat diri sendiri oh ini yang harus saya perbaiki ini kesempatan dimana saya bisa lulus dalam sekolah kehidupan saya karena saya harus pastikan sebelum saya masuk ke dalam tanah perjanjian saya saya tidak boleh kecut dan tawar hati dan saya percaya semua janji Tuhan akan digenapi kalau saya masuk ke dalam tanah perjanjian dengan paradigma yang baru saya akan tutup dengan Yosua pasal yang kelima ayat yang ke delapan dan sembilan dan kemudian nanti kita baca sebelas dan dua belas di tanah Gilgal sebelum bangsa Israel akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian yang diperbolehkan masuk adalah generasi berikutnya karena orang tua mereka tidak diperbolehkan masuk ini adalah anak-anak yang lahir di Padanggurun dan seperti orang tuanya mereka pasti diajarkan paradigma Mesir paradigma Mesir nah ketika kita mau dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian paradigma lama kita harus ditinggalkan Bapak Ibu Yosua pasal yang kelima ayat delapan dan sembilan mengatakan setelah seluruh bangsa itu selesai disunat maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang ya jadi proses penyunatan pada saat itu adalah lambang daripada mereka meninggalkan celah Mesir atau paradigma lama dan Tuhan membiarkan ada proses kesembuhan pada saat itu ya dimanapun kita mau meninggalkan cara lama tidak enak bagaimanapun kita masuk ke dalam proses ketika kita mau berubah itu tidak enak tapi itu diperlukan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian kenapa kenapa pertanyaan yang sangat penting dulu kita dimanja sama Tuhan tapi nanti masuk ke tahun 2021 ada banyak perkara besar yang Tuhan minta kita kelola dengan lebih baik berarti apa kita harus makin cakep mengelola hidup ini kita nanti akan dipercayakan sama Tuhan perkara-perkara yang lebih besar saya percaya apapun yang sudah dicuri sama iblis di tahun ini Tuhan akan gantikan berkali-kali lipat karena kita anaknya kita punya favor kita punya perkenanan Tuhan atas hidup kita dan saya percaya di tahun itu nanti atau di zaman itu di saat itu ketika kita masuk ke dalam tanah perjanjian kita kita memerlukan sebuah kecakapan yang lebih dasyat lebih tajam lagi makanya harus meninggalkan paradigma lama celah Mesir harus ditinggalkan ya kemudian yang terakhir di ayat 11 dan 12 dikatakan lalu pada hari sesudah pasca mereka makan hasil negeri itu mereka makan hasil negeri itu makan dari tanah perjanjian itu yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah kanaan mana di drop dari surga tapi ketika masuk ke dalam tanah perjanjian makanannya tidak di drop dari surga tapi hasil tanah hasil bumi yang dikelola oleh mereka yang tadinya mereka tidak cakep mengelola hanya dimanja dikasih mana sama Tuhan sekarang hasil tanah harus dikelola dan memang ada susu ada madu ada ada buah-buah yang lebih besar makanannya lebih enak-enak tapi diperolehnya harus lewat pengelolaan harus makin dewasa paradigma harus baru masuk menggapai sebuah impian yang luar biasa dalam kehidupan ini karena itu bukan impian sekedar impian pribadi tapi itu impian yang Tuhan tempatkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing kita semuanya punya cita-cita kita punya impian-impian dalam kehidupan ini pastikan itu impian yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita masing-masing dan kita akan masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita tapi harus dewasa tapi harus punya paradigma yang baru oleh sebab itu semua janji Tuhan semua janji bahwa dia akan menyertai kita dia tahu bahwa kita akan melihat dan merasakan dan mendengar perkara-perkara buruk di depan kita karena kita masih ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa tetapi pastikan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah gagal dan satu hal lagi dia katakan sampai diulang-ulang kuatkan dan teguhkan lah hatimu karena kita harus menguasai hidup kita harus hidup dalam ketaatan jangan ke kanan jangan ke kiri jangan ambil jalan pintas kita terobos semuanya dengan Tuhan pasti sampai keseberang dengan selamat perkatakan renungkan firman siang dan malam dan kemudian pastikan hati kita tidak kecut tidak tawar hati dan pada akhirnya tinggalkan paradigma lama karena kita sedang dipersiapkan untuk sebuah pengelolaan yang sangat besar dalam hidup ini saya percaya masa depan kita indah bersama Tuhan saya percaya tanah perjanjian kita indah dan saya percaya kita makin tajam makin luar biasa karena kita akan makin mengelola hidup ini dengan makin dasyat sekali lagi kuatkan dan teguhkanlah hatimu Tuhan beserta dengan kita semuanya mari kita berdoa Tuhan terima kasih mengucap syukur buat janjimu janjimu adalah ya dan amin dan kami percaya kami dibawa keseberang kami akan semuanya selamat kami semuanya sehat kami semuanya betul-betul dijaga disertai oleh Tuhan kami tahu kelemahan kami Tuhan ketika kami berjalan orientasi mata dan telinga kami adalah kepada hal-hal yang buruk dan negatif walaupun janji Tuhan sudah nyata dalam hidup kami tapi seringkali kami masih takut karena daging kami ini melihat dan mendengar Tuhan hal-hal yang buruk yang ada di depan kami oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini seperti engkau mengingatkan Joshua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya kami mau Tuhan untuk supaya kami kuat dan teguh kami mau untuk menguasai hidup kami kami mau setiap hari kami hidup dalam ketaatan dan tidak tunda ketaatan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri kami mau setiap hari merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan siang dan malam dalam suka dan duka dan terlebih lagi Tuhan kami mau jaga hati kami supaya kami tidak tawar hati dan tidak kecut hati kami mau sampai keseberang dengan hati yang betul-betul murni ya Tuhan oleh sebab itu kami mengerti bahwa kami harus meninggalkan paradigma lama celah Mesir karena kami tahu ada tanggung jawab yang besar di tahun yang akan datang di musim yang akan datang dan kami percaya Tuhan impian-impian kami yang tertanam di dalam Tuhan semuanya akan terjadi sesuai dengan waktu Tuhan terima kasih ya Yesus kami mau makin dewasa karena itulah yang engkau inginkan kami lakukan terima kasih buat hari ini terima kasih buat pemerintahan firman Tuhan hamumu berdoa khusus bagi semua jemaatmu yang menyaksikan atau menonton khotbah pada saat ini kesembuhan terjadi kepada siapapun yang sakit pemulihan terjadi pemulihan keluarga terjadi pemulihan pernikahan terjadi ya Tuhan dan kami percaya pada hari ini kemenangan demi kemenangan sudah kami raih di dalam tangan kami yang memerlukan pekerjaan Tuhan tolong yang memerlukan penyertaan dalam usahanya hikmat dalam usahanya Tuhan tolong dan aku percaya semua aspek kehidupan kami dinaungi dijaga disertai oleh Tuhan terima kasih Bapak aku mengucap syukur hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami kami sudah berdoa dan mengucap syukur kita sama-sama katakan amin amin God bless you see you next time selamat menikmati